Halo semuanya, salamanku warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke, kali ini aku akan sedikit jelasin tentang perbedaannya Pengembalian barang dan retual Nah, yang pertama, retual itu adalah tukar Jadi, kalau misalkan kalian nih, beli barang sepatu warna biru Kalian pengen tukar ke warna merah Nah, ini tinggal kalian bilang aja Cat di tokonya Kalau kalian ingin melakukan retur Apabila toko tersebut meninemah retur Nah, maka retur itu bisa dilakukan Nah, sedangkan pengembalian barang adalah Jadi, misalnya barang yang kamu terima itu Tidak sesuai ekspektasi kamu Atau tidak sesuai dengan yang kamu pesan Misalkan, kamu pesan baju warna biru Ternyata yang datang itu warna merah Nah, ini kamu bisa ngajuin pengembalian barang Pengembalian barang itu artinya Barangnya kamu balikin ke si penjual Dan dananya nanti akan balik ke Shopee Pay kita Nah, sekarang aja aku contohin ya Oh iya, jangan lupa yang belum subscribe Subscribe dulu ya Oke, kita lihat videonya Nah, ini langsung aja kita buka aplikasi Shopee-nya Kemudian kita ke bagian saya Nah, oh iya, sebelumnya aku suka cat dulu Biasanya ke tokonya itu Misalkan terkait Terkait barang yang aku beli Nah, misalkan ini salah warna Atau barangnya cacat Nah, ini kebetulan bareng yang aku terima ini Ada sedikit reject Nah, yaudah langsung aja aku cat Tokonya Dan alhamdulillah tokonya Nyaranin untuk return aja Nah, ini langsung aja kita klik menu kirim Nah, ini seperti ini Langsung kita klik aja Kita tunggu loading Nah, kemudian setelah muncul tampilan seperti ini Kita scroll ke bawah Dan kita pilih ajukan pengembalian Nah, seperti ini Nah, kamu disini bisa milih Apa aja yang mau kamu ajukan Nah, ini aku hanya mengajukan untuk tripodnya aja Produknya aja Nah, kemudian disini kalian harus pilih alasan Nah, aku udah pilih alasannya Produk yang diterima tidak berfungsi dengan baik Nah, kemudian Selain itu kita juga harus memberikan bukti Ini aku kasih buktinya bahwa Memang si bautnya itu patah Nah, disini kita juga harus kasih keterangan Terkait Apa, kendala atau barang yang kita terima Apakah cacat atau salah warna atau apa Nah, ini aku kasih alasan Nah, seperti ini Nah, pokoknya alasan ini Sesuai dengan apa yang kamu alami Misalkan Apakah salah warna Atau salah pengiriman Pokoknya terkait Keluhan yang kamu alami Nah, ini aku kasih alasan Atau keterangan seperti ini ya Bagian baut patah Dan produk tidak berfungsi dengan baik Nah, setelah itu Kita juga harus pilih solusi Nah, disini aku pilih Pengembalian barang dan dana Nah, jadi Pengembalian barang dan dana itu Artinya Barangnya itu kita kembalikan Ke Tokonya Nah, kemudian Uangnya Yang uang kita yang kita pakai bayar itu Akan kembali lagi ke Shopee Pay kita Nah, seperti ini Nah, langsung aja Kita kirimkan Nah Maka akan muncul tampilan seperti ini Ini artinya Kita harus menunggu Selama 3 hari dulu Atau kita menunggu Respon dari si penjual Nah, apabila Selama 3 hari penjual Tidak merespon Pengajuan Pengembalian barang dari kita Otomatis Dana akan langsung Dikembalikan Ke si pembeli Atau ke kita Nah, ini kita disini Bisa lihat Berapa total Pengembalian dana Yang akan kita terima Nah, terkait dengan ongkir Kalau urusan ongkir Langsung lebur ya Jadi tidak kembali lagi Kepada kita Nah, gimana sekarang? Masih ragu Untuk belanja di Shopee? Enggak kan? Karena Shopee memang Menyediakan fitur Untuk pengembalian barang So, kamu Gak perlu takut lagi Belanja di Shopee 100% Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!